Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Sahabat PNS B3K Bapak Ibu TNI, Polri maupun Pensionan ya, ada informasi Yang terkini Dari Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia Bahwasannya ada Bocoran ya, untuk waktu pencairan Sri Mulyani Mengatakan THR PNS B3K Dan pensiunan mulai cair 22 Maret 2024 Inilah komponen baru Yang sudah siap diterima Nah, mari kita Simak ya Tanggal 22 Ini sebentar lagi nih ya Nah, apakah Ada kepastian atau bagaimana Mari kita simak infonya Dari klik pendidikan Sri Mulyani umumkan Langsung mengenai Pembayaran THR PNS B3K dan pensiunan Jatuh pada 22 Maret 2024 Ya Hal ini Menjadi kabar gembira Bagi para PNS B3K dan pensiunan Perlu diketahui bahwa THR yang diterima PNS B3K dan pensiunan Tahun 2024 Lebih besar dari Tahun sebelumnya Tanggal 22 Maret Ya, untuk Pengajuan Surat perintah Pembayaran Dan menerbitkan Surat perintah Pencairan Dana Serta transfer Ke rekening Pensiunan Jadi, mulai Tanggal 22 Maret Itu Paling Cepat 10 hari Sebelumnya Atau 10 hari Sebelum Lebaran Ujar Sri Mulyani Dalam Konversi MPR Pada Jumat 15 Maret 2024 Penyaluran THR dimulai Setelah Kami menerima Pengajuan Perintah Membayar Ya Dan Penerbitan Pengacairan Dana Lanjut Ya Ungkap Menteri Keuangan Republik Indonesia Itulah Ya Yang dikatakan Sri Mulyani Dalam Pengumuman Pembayaran THR 2024 Ada pun Komponen Yang akan Diterima PNS P3K Dan Pensiunan Yaitu Telah Diatur Dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 Menjadi Payung Hukum Bagi Pemberian THR Dan Gaji 13 Untuk Para PNS P3K Dan Pensiunan Di dalam Surat Tersebut Terdapat Poin-poin Penting Yang Perlu Diketahui Oleh Semua Penerima Manfaat Salah Satunya Adalah Mengenai Komponen Komponen Besaran THR Yang Diterima Oleh Setiap PNS P3K Dan Pensiunan Pada Tahun 2024 Ini Menurut Pasal 6 THR Dan Gaji 13 Yang Berisi Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara APBN Untuk PNS PNS P3K Terdiri Dari Beberapa Komponen Antara Lain Nah Untuk P3K Dan PNS Ini Komponen Untuk Nanti THR Gaji Pensiunan 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 Komponen Terdiri Dari Pensiunan Poko Tunjangan Keluarga Tunjangan Pangan Dan Tunjangan Penghasilan Tambahan Penghasilan Maksudnya Nah Pada Tahun 2024 Ini Terdapat Peningkatan Gaji Poko Sebesar 8% Untuk PNS P3K Dan 12% Untuk Pensiunan Hal Ini Menyebabkan Kenaikan Pada Besaran THR Dan Gaji 13 Yang Diterima Oleh Kedua Pihak Berbeda Dengan Tahun Sebelumnya Nah Itulah Bapak Ibu Sahabat PNS P3K Para Pensionan Yang Disampaikan Oleh Sri Mulyani Bahwasannya Mulai Tanggal 22 Itu Adalah Pengajuan Dari Masing-masing Instasi Itu Mengajukan Ke KPPN Lalu Ada Surat Perintah Untuk Pembayaran Nah Ini Pernah Diungkap Pada Waktu Sri Mulyani Menyampaikan Pengumuman Resminya Bahwa Masing-masing Daerah Itu Bisa Berbeda Karena Bagaimana Kesikapan Dari Para Bendara Juru Bayarnya Yang Di Masing-masing Daerah Itu Untuk Mengajukan Kemudian Mencairkannya Tentu Tentu Saja Ini Memang Di Pihak Pembayaran Itu Harus Datanya Lengkap Berapanya Hitungannya Sehingga Ada Satu Daerah Yang Cepat Ada Yang Lambat Untuk Itu Mudah-mudahan Daerah Bapak Ibu Semuanya Yang Bagian Untuk Pembayaran Ini Bisa Cepat Cekatan Baik Terima kasih Ibu Ibu Telah Menyimak Video Ini Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video Ini Ke Grup lainnya Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai